Selat, nanti kita minta apa aja gak akan dikabulkan oleh Allah semua Ya Allah, apa lagi? Saya udah tajud, saya udah sedekah, saya udah tilawah, saya udah kurhan, saya udah berjihad, saya udah ke orang lain, saya udah 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 Kenapa? Saya hidupnya kayak gini ya Allah Ya kan kembali, istagang ilbak, tanya ke hatimu, kenapa kita melakukan ini? Kita melakukan ini Maka, kita melakukannya udah ikhlas, tapi di tengah nyari ya Jadi bisa jadi, teman-teman, kita punya beberapa amalan, kalau kita gak berani mengatakan banyak amalan Kita punya beberapa amal soleh, tapi tidak ada satu mau diterima di sini Kenapa ustad ikhlas ke ustad? Di awal, bisa jadi di tengah nyari ya Bukan di tengah saya tetap ikhlas, bisa jadi di akhir nyari ya Akhirnya masih ikhlas, bisa jadi barang nyari ya Setelah, after, setelah beberapa tahun Sehingga kalau kita gak punya moda amal soleh diterima di sisi Allah, gimana kita mengagumkan Makanya Kadang-kadang kan bikinnya kayak gitu Wah, baiklah, saya ini pengen ke bawah yang bagus Nah, biar orang-orang sholatnya pada kuliah Terima kasih Teman-teman pikir imam dengan bacaan yang bagus Berarti pahalanya lebih banyak dari teman-teman Belum tentu, bisa jadi imamnya dapat untung Bacaan yang bagus, karena dia khusyuh, dia bisa nangis, dia bisa nyaman Sementara imam dapat apa-apa loh Ini, kita gak bisa menjudge imam juga ya Bagi kita baca Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin Pamer, pamer Gak bisa Entah, jadi susah tuh Semua salah ya, serba salah Baca bagus salah, baca jelek Imam nih, bacaannya kok gini banget sih Jadi serba salah Ini bukan menjudge orang lain Udah aja masing-masing Kalau imam bacanya bagus Ya kita khusus Masya Allah, masya Allah Bacanya biasa Kalau banyak orang yang khusyuh gara-gara ini Berarti pahalanya banyak banget nih Kan kita cembuh Si imamnya Astagfirullah Kalau gak dibagusin Allah suruh yang bagus-bagus Kalau bagus-bagus amat Ntar sombong Karena Karena Sampai jumpa Sampai jumpa